Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swazi, dan kali ini akan kita ulas permainan yang menarik dari legendaris catur Gary Kasparov. Dalam permainan pada tornamen Linares Spanyol tanggal 8 Maret 2005 ini, Gary yang pegang hitam menghadapi Mikhail Adam, dan berhasil menemukan titik lemah di tengah kompleksitas permainan, lalu mencoba menawarkan pengorbanan yang membuat pertahanan lawan rabu. Mari langsung saja kita saksikan permainan pecatur legendaris yang partai-partainya menjadi pelajaran wajib bagi para juara-juara dunia berikutnya ini. Mikhail Adam mengawali permainan dengan peon E4, dan Gary Kasparov menjawab peon C5, sebuah pembukaan Sicilia. Kuda F3, peon D6, untuk mengamankan peta E5. Pion D4, peon pukul peon D4, kuda pukul peon D4, dan setelah kuda hitam mengembangkan kudanya ke F6, sekaligus menekan peon E4, putih mengembangkan kudanya ke C3, sekaligus untuk melindungi peon E4. Yang ditekan kuda hitam, peon A6, untuk melindungi petak penting B5, yang bisa dijadikan jalan bagi kuda maupun gajah putih menyusup. Gajah E3, setelah peon E6, tampak pola variasi Scheveningen dari Sicilia. Sedangkan ide dari langkah peon E6 ini adalah untuk mengamankan petak penting F5, dan juga D5. Dan juga dengan adanya peon di baris 6 ini, hitam punya fleksibilitas apakah memajukan peon E-nya satu langkah, atau peon D-nya satu langkah, pada langkah-langkah berikutnya. Gajah E7, pengembangan gajah sekaligus memantau petak G4. Menteri C7, ideologis pengembangan Menteri ke lajur semi terbuka. Menteri D2, untuk memperkuat patroli di diagonal D2 H6, dan memberi kesempatan Raja Rokada Sayap Menteri, yang sering menjadi pilihan umum dalam pembukaan Sicilia. Yang mana, bila ini terjadi, umumnya hitam akan Rokada Sayap Raja, dan akan berusaha menggembur habis sayap menteri. Sebaliknya putih akan mengejarkan serangan di Sayap Raja. Pion B5, memberi peluang gajah Vian Sento ke B7, serta untuk mengincar petak B4. Lalu putih mencegah niat pion hitam ini dengan langkah pion A3. Gajah B7, pion F3. Sebuah konsolidasi pion dengan mempertimbangkan langkah lanjutan pion ke G4. Kuda C6, dan setelah putih Rokada panjang, hitam mulai mendobrak sayap menteri dengan pion B4. Pion bukul pion B4, kuda bukul pion B4, dan gini gantian putih yang mulai menyusun serangan Sayap Raja dengan pion G4. Gajah E7, pion G5. Menambah penguasaan ruang Sayap Raja dengan tembok tekan kuda F6. Setelah kuda menghindar ke D7, putih terus menggerakkan pasukannya di Sayap Raja dengan pion H4. Kuda C5, menambah pasukan untuk menggembur Sayap Menteri. Raja B1 Menghindar dari lajur C, setengah terbuka yang terdapat Menteri Hitam, serta untuk melindungi petak lemah A2. Benteng B8, pion H5. Sebuah tipe umum teknik serangan di pembukaan Sicilia, di mana saat Rokada berlawanan, putih berusaha secepatnya menggembur Sayap Raja, sementara hitam akan berusaha secepatnya menggembur di Sayap Menteri. Rokada, pion G6. Sebuah langkah sederhana yang kuat untuk melemahkan pertahanan di Sayap Raja Hitam. Memukul pion G baik dengan pion F maupun pion H, bisa memperlemah Sayap Raja Hitam. Oleh karena itu, hitam menghindari ini dan memilih langkah Gajah F6 untuk menguasai diagonal petak gelap yang penting. Benteng DG1. memberi dukungan dalam menggembur Sayap Raja. Gajah A8. Agar benteng B8, lebih kuat tekanannya di lajur B. Gajah G5. Berusaha menekan gajah hitam yang menduduki petak strategis yang mengarah ke Sayap Menteri. Namun karena gajah hitam ini cukup ideal, maka hitam berusaha mengamankan gajah ini dengan melangkah Gajah E5. Pion pukul pion H7 sekak. Raja pukul pion H7. Pada posisi ini, langkah gajah ke E3 untuk memperkuat kedudukan kuda D4 serta memberi kesempatan benteng G1 memberi tekanan lajur G layak dipertimbangkan. Pilihan lain adalah pion H6 untuk menambah penguasaan ruang serta menekan pion G7. Namun dalam permainan aslinya, hitam melangkah kuda B3. Sehingga pembuat putih yang sebelumnya pegang inisiatif kini berbalik menjadi rawan taktik oleh hitam. Dan Gary Kaswarov menangkap kelemahan putih ini dengan cermat. Tapi bagi para pecinta catur yang ingin menebak langkah Gary di sini bisa ambil waktu sebaik mungkin. Oke, bagi yang sudah ketemu, mari kita cocokkan dengan langkah hitam di sini yaitu kuda pukul pion C2. Membuat kuda B3 yang mendapat tekanan oleh kuda C5 dan benteng B8 menjadi semakin lemah. Lalu kuda B3 yang lemah ini menerjang kuda C5. Dan sebelum hitam mengambil balik kuda C5, kuda hitam terlebih dahulu bermanufur ke petak A3 skak. Lalu raja putih balik menekan kuda hitam A3 dengan bergeser ke A2. Setelah menteri pukul kuda C5, kuda putih meloncat ke petak A4 yang membuat menteri hitam terancam kuda putih. Dan hitam rawan kehilangan kuda A3 yang sedang diincar raja putih yang membuat mendung hitam tebal menyelimuti kerajaan hitam. Dan problematika ini memerlukan orang jenius untuk memecahkannya agar matahari bersinar cerah lagi. Oke, mungkin ada yang sudah mendapatkan jawaban? Mari langsung saja kita cocokkan dengan langkah jenius Geri Kasparov yaitu kuda C2. Membiarkan menterinya di C5 di caplok kuda putih. Namun di sisi lain, membuat pion B2 jadi lemah. Bagi pemain catur yang sudah mengenal komposisi tematik benteng, gajah, dan kuda, maka akan melihat potensi sekakmat benteng pukul pion B2. Oleh karena itu, kuda putih tidak menerima pengorbanan menteri. Sebaliknya melangkah raja B1. Dan di sini, waktunya menemukan langkah pamungkas hitam yang dalam permainan aslinya memaksa putih mengembarkan bendera putih. Silahkan gunakan waktu sebaik mungkin untuk menepak langkah Geri yang brilian. Oke, langsung saja kita lihat jawabannya. Di sini hitam melangkah menteri A3 dan putih pun menyerah. Bagi yang ingin analisa lanjutan bisa tetap di sini. Kita lihat di sini, pion putih B2 sedang menjadi target benteng, gajah, dan menteri hitam. Di samping itu, menteri hitam di A3 juga menekan kuda putih di A4. Maka dari itu, lanjutan yang realistis adalah menteri pukul kuda C2 untuk memperkuat pion B2 dan kuda A4. Ini artinya, menteri putih punya kelebihan beban. Yang diperlukan hitam adalah membuat menteri putih kehilangan kemampuan untuk melaksanakan tugas ini. Maka dari itu, benteng hitam perlu bergeser ke C8. Ada dua lanjutan yang mungkin layak di pertimbangan putih, yaitu menteri D2 atau menteri pukul benteng C8. Mari kita coba dengan menteri D2 terlebih dahulu. Maka hitam bisa melanjutkan dengan menteri pukul kuda A4. Dan bila gajah ke D1, maka gajah pukul pion E4 sekak. Pion pukul gajah E4, menteri pukul pion E4 sekak. Raja A2, benteng pukul pion B2 sekak. Menteri pukul benteng B2, gajah pukul menteri B2, raja pukul gajah B2. Meskipun secara materi mungkin hitam hanya unggul sedikit, namun karena raja putih dalam keadaan terbuka, maka benteng dan menteri hitam akan lebih leluasa bermanufur. Dan selanjutnya hitam bisa mendesak raja hitam dengan menteri D3 untuk mempersemit ruang gerak raja putih. Benteng H2, benteng B8 sekak. Raja A2, menteri C4 sekak. Raja A1, menteri C3 sekak. Raja A2, menteri A5 sekak. Gajah A4 untuk menutup sekak, menteri pukul gajah A4 sekak mat. Kembali, dan bila menteri pukul benteng C8, maka benteng pukul pion B2 sekak. Kuda pukul benteng B2, maka akan dibalas menteri pukul balik kuda dan sekak mat akan terjadi. Bila raja bergeser ke C1, maka menteri hitam ke A1, juga sekak mat. Demikianlah para pecinta catur, permainan dari legendaris catur Gary Kasparov dengan taktik dan kombinasinya yang sangat indah. saat menghadapi Michael Adam pada turnamen di Linares, Spanyol, tanggal 8 Maret 2005. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.